Terima kasih. Gimana ya, kayak gitu-gitu lah. Gak sih jadi kayak, tuh gelisah gitu lah gue. Terus abis itu dia kayak, kenapa? Gitu-gitu kan, lu gak lupakan. Gak lupakan, aku cuma kesambet gitu. Oh, enak. Kalau gue tuh kan, kayak gimana show-nya gitu kan. Kayak gue gak pernah meminta, lu harus giniin gue ya. Enggak. Jadi aku tuh kalau udah berdua gitu ya. Udah kayak cium-ciuman, udah apa gitu-gitu. Yaudah aku pasrah deh, mau diapain aja. Tiap hari ketemu, tiap hari begitu-begitu. Sampai kadang tuh sehari tuh bisa tujuh kali kali ya. Oh, wow. Iya, itu paling bagus. Hai, hai, hai. Ternyata salah satu kunci keharmonisan rumah tangga adalah hubungan ranjang yang spesial dan berkualitas. Nah, untuk pria-pria sekarang ada twin. 100% herbal, terdaftar Bepom, dan sudah tersertifikasi halal. Cara minumnya cukup diseduh dengan air atau bisa langsung dikonsumsi. So, rasakan sensasi tuing sekarang ya. Untuk pembelian, kalian langsung cek di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di cek Instagramnya, at Tuing Official. Tuing, Tuing, Tuing. Hai, hai, hai. Balik lagi di bincang ranjang. Pasti bersama gue Anissa Atas. Halo, teman-teman. Sebelum bobo virtual, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, lagi-lagi bincang ranjang. Kenapa bincang ranjang? Karena bincang ranjang, disini kita berbincang-bincang tanpa merasa harus dihakimi. Karena mau apapun ceritanya, mau apapun masa lalu kalian gitu loh. Ya, kita nggak punya hak untuk ngejudging siapapun itu gitu. Dan ya inilah bincang-bincang gitu. Dan aku harap juga teman-teman yang menonton video ini, teman-teman sebelum bobo virtual juga bisa menelaah gitu loh. Hal-hal baiknya, hal-hal positifnya. Jadi semoga ini bisa diambil hal-hal baiknya. Yang tidak baiknya nggak usah ditiru ya. Nggak usah ditiru, nggak usah dijudging, segala macem gitu. Dan sekarang bincang ranjang udah punya fitur. Fitur donate. Aku juga sempat di beberapa episode sebelumnya sudah announce ini. Punya fitur donate. Jadi kalian bisa donate untuk bincang ranjang. Dan kalian juga boleh berkomentar. Dan aku terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah setia dengan bincang ranjang. Udah jadi penonton setiapnya bincang ranjang. Aku terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu support bincang ranjang sejauh ini. Dan tema kali ini kita akan ngebahas apa ya. Kita akan bincang-bincang dengan seorang perempuan yang memang Dia tuh punya tipe cowok atau punya selera. Itu tuh pacaran sama yang umurnya jauh lebih tua. Tapi gue nggak tau seberapa tua dan kenapa. Kenapa yang lebih tua, yang lebih muda kan juga hot gitu lah. Ya nggak sih. Tadi udah bocor ya siapa bintang tamunya ya. Udah bocor belum sih. Tadi kayak sempet keambil set set set. Nah kan ini dia. Cantik ya ampun. Hai Kakak. Apa kabar? Hai Kakak apa kabar? Baik sayang. Nih kamu mau cerita apa pengalaman kamu itu? Ini pengalaman aku tapi waktu aku 16 tahun ya. Kan aku sekarang 23. Sekarang 23 tahun. Berarti pas aku SMA. Kiran masih 16 tahun loh sekarang. Ih Kakak jangan gitu dong. Jadi malu. Oke. Jadi pengalaman aku waktu aku SMA gitu kan. Jadi awalnya tuh aku kan sama temen aku kan suka kayak ngebir gitu-gitu kan. Nangkrong-nangkrong gitu kan. Nangkrong-nangkrong gitu kan. Nangkrong-nangkrongnya cantik lah ya. Minum-minum cantik. Terus aku ini ketemu lah sama ini yang pertama nih. Pacar yang pertama ini kan. Aku ketemu dia tuh di ada salah satu lah ya. Tempat gitu. Terus aku ketemu. Awalnya tuh aku tuh sama temen aku kan ber-empat. Aku minum-minum kan. Biasalah namanya anak muda kan chill-chill gitu kan Kak. Nah terus di meja yang seberang aku nih. Ada sekumpulan bapak-bapak kali ya. Karena dia umurnya udah kayak hampir mau 40-an gitu lah. Oke. Dia tuh kayak pas aku dateng. Dia tuh merhatiin aku terus. Sama temen-temen aku ini kan. Dia tuh kayak bertujuh. Pokoknya banyak lah dia lebih banyak dari aku gitu kan. Nah terus aku lagi ngobrol-ngobrol sama temen-temen aku. Udah gitu. Karena dia merhatiin aku terus. Dia merhatiin ke meja aku terus. Aku otomatis juga kayak. Ih kenapa sih gitu loh. Kayak aku juga ada untuk merhatiin dia dong. Kayaknya boleh juga nih. Aku boleh gitu ya Kak. Oke radarnya udah mulai main ya. Karena aku mikirnya boleh juga nih. Soalnya rada ganteng ya. Si bapak-bapak ini tuh. Dia bilang ganteng gak ganteng-ganteng banget. Cuma seksi gitu loh. Gimana sih aku kan lebih suka cuacau seksi gitu kan. Yang kayak badannya tinggi, gede gitu gimana ya. Iya kan ngerti kan Kak. Terus aku tuh kayak centil-centil gitu. Biasa kan aku sama temen-temen aku suka. Ih kita caper-caper. Jadi kayak biar menarik perhatian dia gitu loh. Capernya gimana? Aduh. Terus kayak nengok-nengok mulu ke dia kan kayak. Ih apa sih gitu sama temen-temen aku kayak ngobrol-ngobrol. Eh lu kenapa sih? Terus akhirnya tertarik dong dia buat nyamper ke meja aku. Karena kan kita lagi pada minum-minum kan. Di sangkainya tuh kita kayak centil-centil ke dia tuh. Kita ngabuk atau gimana. Atau tipsy gitu-gitu kan. Terus akhirnya dia samperin. Duduk nih langsung di samping aku. Karena samping aku kosong kan. Dia duduk. Terus kayak namanya siapa? Awalnya gitu. Terus aku kayak yaudah kenalan biasa. Terus abis itu dia nanya-nanya tinggal di mana gitu-gitu kan. Terus akhirnya dia bilang masih lama gak disini? Dia ngomong gitu kan. Terus aku bilang emang kenapa mau nambahin minum? Yaudah tambah lagi dong minumnya. Aku ketes dong. Aku pengen tau kayak oke juga nih kan. Maksudnya om-omnya oke juga kan. Terus aku mikirnya kayak. Kalau misalnya dia mau ngajakin aku lanjut. Kayaknya kalau dia nambah minum berarti dia ada duit dong. Ya gak sih kak? Aku pengen tau dulu. Aku sebelum aku pacaran sama dia tuh. Aku pengen tau dulu nih orang ada duit gak gitu loh. Terus dia kayak. Yaudah tambah lagi ya minumnya. Ajak lagi aja temennya. Kesini kak tadi. Wah royal nih. Aku udah mulai kayak ke arah-arah situ loh. Ngerti gak sih kak? Terus aku juga kan suka sama dia kan. Karena dari bodi dia. Jadi lu tertarik lah ya sama orang ini ya. Tertarik juga. Terus aku pengen ngetes juga kan. Ini orang ada duit gak ya? Gitu-gitu. Ini orang lumayan gak ya? Oke gak ya? Gitu kan. Terus akhirnya dia nanya kamu umur berapa? Terus aku bilang kan. Umur aku 16. Terus dia kaget. Ya ampun kamu tuh kayak sepupu aku. Dia bilang itu kayak ponakan aku. Katanya gitu-gitu kan. Terus aku kayak. Oh iya masa sih? Katanya iya. Terus dia kamu gak ada pacar? Dia nanya-nanya gitu kan awalnya. Karena kan mungkin menurut dia. Ya umur 16-17 tahun pasti punya pacar dong. Enggak aku punya pacar. Yang mana disitu aku pasti sih gak punya pacar kan. Terus dia bilang. Lanjut yuk. Dia kayak ngajakin lanjut gitu loh. Terus aku kayak. Lanjut kemana? Terus dia bilang. Ya kita ngerum aja. Lah aku langsung kayak berpikirnya gak aneh-aneh dong ngerum. Terus aku kayak mikirnya. Terus ngajak temen-temen aku gitu. Terus kata dia. Enggak berdua aja. Kata dia. Oh yaudah oke oke. Aku bilang. Terus akhirnya lanjut tuh dari minum-minum. Terus aku kenalan tukaran whatsapp kan sama dia. Terus abis itu. Abis tukaran whatsapp. Terus dia ngajakin aku ngerum nih. Terus dia ngajakin ngerum. Aku berdua doang loh dia. Oke. Iya kan. So sorry. Ini roomnya room apa? Room karaoke atau room kamar hotel? Kamar hotel. Kamar hotel. Oke kamar hotel. Berdua nih. Itu udah sekitar malem lah ya. Kayak udah midnight gitu. Nah lo gak dicariin sama emak lo saat itu? Karena emak masih enak sekolah temennya kan? Karena gue bilangnya nginap di rumah temen gue. Oke. Gue pinter banget kan. Terus udah gitu. Akhirnya gue berdua nih kan. Nama si cow ini. Si om-om ini. Terus dia nanya-nanya. Pokoknya dia tuh awalnya kayak cerita-cerita masalah dia peran nikah. Terus dia cerai. Terus dia udah punya anak satu gitu-gitu lah pokoknya. Terus aku dengerin cerita-cerita dia. Terus akhirnya kan baper ya. Kalau berdua doang di talk gitu. Ngerti gak sih Kak? Terus dia bilang. Ya dia kayak manja-manjain aku. Kamu lucu deh. Kayak gitu-gitu. Gue sih kayak. Kayak gimana ya. Kayak ngetreat gitu. Ngerti gak sih ngetreat aku banget kan? Terus aku kayak ngerasa. Ya aku gak pernah ditreat segininya sama cowok gitu loh. Mungkin karena dia lebih tua kali ya. Jadi ngetreatnya lebih kayak yang gimana gitu. Terus begitu dia bilang. Kamu nakal ya. Pokoknya dia awalnya kesitu-situ deh. Kamu nakal ya. Aku suka minum-minum sih. Ke tempat-tempat bir. Kata dia. Terus aku bilang. Ya nakal. Karena aku kayak. Ya aku nakal emang. Kayak ngerokok gitu dari SMP kan Kak? Terus kayak minum-minum juga. Pas SMA ngeminum-minum. Terus akhirnya dia bilang. Tapi kamu pernah gak ketemu sama yang lebih tua. Maksudnya pacaran sama yang kayak seumur aku. Kata dia gitu. Terus aku bilang. Belum sih. Aku bilang gitu. Emang kenapa? Jadi dia udah mengarah-arah kesana gitu loh. Kayak dia pengen ada hubungan lebih gitu sama aku. Terus aku bilang. Emang kenapa? Mau ada hubungan yang lebih gitu sama aku. Aku bilang gitu. Terus dia kayak. Ya kalau kamu mau gak apa-apa sih. Kata dia gitu. Terus dia kayak. Pokoknya malam itu tuh. Aku gitulah ya sama dia. Oh akhirnya kejadian. Lo main sama dia. Iya. Karena kayak. Ya demikian berdua kan Kak. Gak tau kan. Ya kan berdua gak mungkin. Tapi sebelumnya om ke pacaran belum? Pernah. Maksudnya yang pertama sama dia gak? Oh. Sebelumnya udah pernah. Ma pecah perawan sama si Om itu gak? Enggak. Lu pecah perawan berberapa sih? Berapa ya? 15 tahun kali ya. 15 tahun ya sama pacar loh. Sama pacar aku. Terus udah gitu. Putus tuh. Terus pas kenal sama si Om ini. Ya kan Omnya berdua kan asik gitu kan. Terus minum-minum lagi kan di room. Akhirnya kan tipsy kan. Terus akhirnya yaudahlah. Bawa suasana. Begitulah ya kan. Terus aku pikir kayak. Ih aku takut nih kan. Pertama kali anjir gue apanya lagi tua. Gimana kan. Rasanya aku gak tau rasanya gimana. Kayak aku mikirnya. Ih kemen sama bapak gue nih. Ya kan. Serem banget gitu soalnya. Karena yang umur dia tuh 36. Terus aku. Bapak lo berapa saat itu? Aku 16 tahun. Lo 16. Bapak lo berapa? 40-an kali ya. 42. Nah itu cowok? 36. Seumur bapak gue berarti kan gak jauh. Ya orang-orang lebih lah. Mungkin adiknya bapak lo. Gue takut kan. Disitu oh aduh gimana ya. Gue main sama yang lebih tua dari gue. Gitu kan. Takutnya. Aduh gue takut grogi. Apa gimana kan. Terus akhirnya. Terus dia kayak. Kan gue tuh suka kayak cowok keringetan gitu tau. Biasi kak. Kayak lebih. Cowok keringetan itu kan sexy tau. Gimana ya. Kayak jatoh gitu loh keringetan. Aduh. Terus gue kayak. Iya kan. Kuli juga. Enggak maksudnya gak kuli gitu loh. Maksudnya kayak. Gue tuh suka cowok-cowok yang. Kalau misalnya udah kayak gitu. Lagi gitu nih sama gue. Terus dia tuh kayak. Jatoh keringet gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak bikin gue. Lebih sangi gitu. Ngerti gak? Nah. Terus. Lucunya tuh. Ini tuh bener-bener lucu banget. Kan gue kayak. Dia tuh kayak basa-basa gitu kan. Keringetan. Terus dia tuh kayak. Jatoh gitu ininya. Apa keringetnya kesini kan. Ke gue. Terus gue kayak. Gimana ya kayak gitu loh. Terusnya jadi kayak. Aduh gelisah gitu loh gue. Terus abis itu dia kayak. Kenapa gitu-gitu kan. Aku gak apa-apa kan. Gak apa-apa. Aku cuma kesambat gitu. Enak. Aku gak enak. Gak apa-apa enak lagi dong gitu. Terus akhirnya tuh lanjut nih nginep kan. Aku akhirnya sama dia gitu. Terus dia kayak gak enak gitu sama aku. Karena dia bilang. Ya aku gak enak deh. Maksudnya kesan pertamanya gitu loh. Ngerti gak sih Kak. Kayak pertama kali aku ketemu kamu kok. Kita langsung gini. Pas besokannya nih dia ngomong. Terus kita lanjut aja kali ya. Kata dia gitu. Maksudnya kan dia mikirnya. Dia tuh suka sama aku. Karena dia bilang. Pertama liat kamu tuh. Aku jadi keinget mantan pacar aku dulu. Kata dia gitu namanya juga. Apa-apa kali ya. Gak tau dia cuman. Kayak bohong-boongan doang. Pengen dapetin aku gitu kan. Terus aku kayak. Iya sih aku juga pertama liat kamu. Kamu tuh. Bagus badannya. Terus kayaknya oke deh. Aku bilang gitu. Terus dia bilang. Yaudah gimana kita lanjut aja deh. Maksudnya dia mikirnya lebih kayak. Kita pacaran aja. Terus aku kayak. Tapi kan aku disisilah yang mikirnya. Hah gak seiya sih gue pacaran sama yang lebih tua gitu loh. Aku mikirnya pertama. Takutnya orang-orang kayak temen-temen aku. Atau keluarga aku kan. Terutama. Kayak mikirnya. Lo ngapain pacaran sama yang lebih tua. Apa disangkanya apa gitu kan. Terus dia bilang kayak. Enggak kok aku gak akan mungkin. Maksudnya. Aku mau pacaran. Bener-bener pacaran sama kamu. Tadi gitu. Oke yaudah. Kita jalanin aja dulu ya. Aku bilang gitu. Terus habis itu. Aku jalanin sekitar. Udah lama banget nih. Kayak berbulan-bulan gitu kan. Napas 4 atau 5 bulan. Aku bener-bener publis dia. Awalnya aku gak publis. Aku gak publis kan. Karena aku mikirnya takut diomong gitu sama orang. Akhirnya tapi kan aku sayang. Jatuhnya jadi udah sayang tapi gak sih kak. Jadi karena aku udah pacaran banget sama dia nih. Kayak setiap hari komunikasi. Setiap hari ketemu. Setiap hari begitu. Begituan gitu kan. Tiap hari tuh? Enggak tiap hari. Maksudnya pas dia lagi ketemu aku. Kirain tiap hari. Pas dia lagi ada momen gitu kan. Terus akhirnya aku lebih mikir kayak. Aku publis aja deh. Gak masalah lah. Orang mau ngomong apa. Udah amat deh gitu. Akhirnya aku foto nih sama dia pas aku jalan. Aku jalan sama dia. Terus aku foto berdua. Terus akhirnya aku abis nih. Nah pertama kali tuh. Ada yang komen lah. Pasti dong temen-temen aku kayak. Hah? Lu beneran? Gila. Itu kan udah. Itu kan udah mau hampir aki-aki. Dia ngomongnya kayak gitu. Gila lu beneran kayak gitu deh. Ya emang kenapa? Aku bilang gitu. Gak apa-apa kok. Gue gak masalah. Terus kata deh. Enggak bukan masalah gimana. Takutnya kan disangkanya apa. Maksudnya orang-orang di luar sana kan mikirnya. Lu simpenan atau gimana. Apalagi umurno masih belum 17 tahun kan disitu. Terus aku bilang ah bodo amat. Gue udah terlanjur cinta. Udah terlanjur sayang gitu kan. Udah terlanjur kayak. Ya udahlah gitu. Gak masalah orang mau ngomong apa. Terus akhirnya. Aku publish dia. Sampai aku hubungan sama dia satu tahun. Pacaran satu tahun. Pacaran nih satu tahun. Ya banyak benefitnya juga sih ke aku. Kayak aku SMA 16 tahun. Di transfer duit. Maksudnya kan kayak gede gitu kan. Dikasihnya berapa sih lo sama dia? Ya lumayan lah kak. Ya berapa? Lumayannya berapa? Ditransfer berapa sama? Per bulan gitu sih. Oh bulanan dikasihnya berapa sih? Bulan 5 juta? Ya adalah segitu. Jadi gue mikirnya kayak gue anak 16 tahun. Segini lo segini lo pakai apa? Aku mikirnya gitu kan. Kalau gak dipakai main. Dipakai traktir teman-teman aku kayak gitu. Terus akhirnya aku putus tuh sama dia. Karena apa putusnya? Karena dia main sama teman aku. Itu yang aku bener-bener. Jadi aku kenalin dia nih sama teman aku. Ih sumpah deh. Gue ketawa banget sama orang satu. Jadi aku tuh udah bener-bener baper kan. Sama si P ini kan. Cowoknya. Si cowok itu. Iya cowoknya. Lu si layak P lah ya. Jadi dia tuh kayak bener-bener. Aku udah di treat banget sama dia. Kayak pacaran juga sih kak. I know, I know. Iya kan. Terus aku tuh udah bener-bener. Ya ampun. Udah nih aku ulang tahun aja. Kan dia udah lebih tua. Otomatis dia kan kayak. Surprising aku gitu loh. Kayak. Sampai dia tuh beliin aku apa? Lingerie. Sampai beliin daleman. Iya gak sih? Dan dia tuh beli sendiri. Dia kayak ke mall gitu sendiri. Beli lingerie. Beli daleman aku. Beli baju renang. Buat kado aku. Sampai aku kayak. Bikin ampun. Ini tuh kayak bener-bener gak akan pernah bisa aku lupain. Karena kayak. Aku pertama kali di treat sampe segininya loh. Sama cowok yang lebih tua dari aku. Gitu-gitu. Terus dia tuh kalo ngomong tuh kan. Kayak selalu bilang. Kamu tuh. Pokoknya. Milik aku lah gini-gini. Pokoknya gitu-gitulah ya. Namanya juga Aki Aki kali ya. Terus aku kayak. Terus dia tuh doyan banget sama minum. Nah akhirnya. Ada momen pas aku lagi. Seminggu setelah aku ulang tahun. Aku ngajak temen-temen aku dong. Minum bareng sama dia. Karena kan aku udah go publish. Udah liatin sama. Maksudnya sama temen-temen aku. Sama semuanya gitu kan. Kalo aku pacaran nih sama dia. Akhirnya aku ajak temen-temen aku. Mungkin. Dia tuh keran. Nomor. Pas aku lagi joget. Mungkin apa gimana kan kita. Soalnya kita nyofila gitu kan. Nah habis itu. Aku gak tau gimana. Pokoknya dia deket lah sama temen aku. Sampe tidur. Dimana tidurnya? Di hotel. After itu acara? Enggak. Jadi selang dua hari lah. Setelah dia tukeran nomor. Setelah acara itu kan? Iya setelah acara itu. Terus dia tukeran nomor. Dua hari setelah acara itu dia ketemu. Check in segala macem. Dan itu kegep sama aku. Dari HP. Kan aku ketemu lagi sama dia. Dari HPnya kegep. Dia chatting. Dia ngajikin ke hotel. Terus temen lo mau? Mau. Karena butuh duit. Ngerti gak sih kak? Oh i see. Oke. Jadi temen gue tuh kayak. Seakan-akan tuh mikirnya. Karena dia butuh uang. Jadi dia mau melakukan itu. I see. Iya kan? Bukan karena cinta dong. Kalau gue kan sama dia. Kayak emang bener-bener gue saling cinta. Saling sayang. Gue pacaran gitu. Gue publish. Gue gak malu kayak sama yang lebih tua. Nah dia. Itu pacaran. Maksudnya dia tuh cuma butuh duit doang. Karena lakinya ini. Emang nawarin gitu. Oh enggak sama gue. Lu bisa berapa? Gitu-gitu. Sejamnya berapa? Gerti gak sih kak? Dikasih berapa emang? Lo tau gak? Dikasih berapa temen lo itu sama dia. Sama cowok lo. Dikasihnya tuh berkali-kali sih. Jadi gak cuma malam itu doang dia. ML. Gila gak sih? Jadi abis itu tuh besokannya ketemu lagi. Ketemu lagi. Jadi terus-terusan gitu loh ketemunya. Jadi dia tuh kayak nyolong waktu. Saat dia gak ketemu gue. Dia ketemu sama temen aku ini. Dan mungkin ya. Dia juga hampir-hampir dikasihnya lebih dari. Apa yang dikasih ke lo? Iya. Sampai dikasih handphone. Gila kan? Lo gak dikasih handphone? Gue dikasih handphone. Cuman kayak. Ini tuh mikirnya kayak. Gue tuh bacaran loh. Gue tuh sayang lo sama lo. Gitu loh. Kok lo bisa sama temen gue. Yang aku mikirin kayak gitu kan. Akhirnya aku putus lah sama dia. Karena aku tau dia main sama temen aku. Pas aku putus. Lo lapar temen lo gak saat itu? Iya lah pasti dong. Terus temen lo apa? Bilangnya apa? Gue butuh duit. Pokoknya gitu-gitulah. Gue butuh duit. Dan gue. Gue emang gak ada perasaan kok. Katanya gue gak ada perasaan kok sama cowok lo. Nah cuman kan ini. Jijih gak sih? Maksudnya gue udah tau nih temen gue main sama cowok gue. Terus dia dikasih duit sama cowok gue. Ya kali gue mau lagi gitu kan. Gak mungkin kan kak. Akhirnya aku udah kayak. Udah labrak dia. Terus aku udah gak temenan lagi sama dia. Terus aku udah nih sama si cowok aku yang lebih tua ini kan. Ketemu lagi yang baru. Aki-akinya. Aki-akinya di umur lo berapa? Di umur lo berapa tahun? 17 tahun kali ya. 17 tahun. 17-an lah ya. Tapi ini gak lama. Sebentar. Soalnya hampir ketauan istrinya. Iya. Umur berapa nih si cowok ini? 50 kali ya. Udah aki-aki banget ini. Udah aki-aki banget. Parah. Jadi aku tuh kan sempet beberapa kali kan suka diajakin kumpul dong sama temen-temen yang mantan cowok aku yang itu. Terus adalah beberapa temen dia punya temen. Dikenalin sama aku. Ngerti gak sih kak? Iya. Jadi aku tuh sempet deket sama sahabatnya mantan aku ini. Terus dia punya temen yang umurnya udah 50. Dikenalin sama aku. Koko-koko gitu lah. Iya kan? Awalnya sih aku tertarik sama dia. Karena aku kayak. Aku kan pake yang pertama pake perasaan kan kak? Karena aku sayang nih. Aku bener-bener sayang. Aku publish segala macam. Tapi jadinya kesini-sini aku jadi gak pake perasaan gitu. Jadi cuman pake duit. Napsu doang sama duit. Ngerti gak sih? Iya. Karena memang money oriented gitu ya. Bukannya karena memang kalau mau pacaran sama dia karena lo sayang. Karena aku kalau sama yang pertama aku bener-bener sayang. Bener-bener sayang karena aku publish kan. Tapi kalau yang sama yang kedua ini cuman kayak 4 bulan, 5 bulan itu aku gak sayang. Jadi cuman kayak. Udah lah gue sama lo cuman kayak pengen happy-happy doang. Karena dia kan koko-koko gitu kan. Tapi doian ini banget. Dugem gitu. Ngerti gak? Nah awalnya tuh gue diajak-ajak dugem-dugem sama dia. Akhirnya kan gue tau dong kayak out part club segala macem gini-gini. Nah terus kayak sering jalan gitu. Sering ke hotel juga. Ini hyper banget nih koko-koko. Beda sama yang aku. Beda banget sama yang pacar aku yang sebelumnya. Hyper sex maksud lo? Iya. Parah. Parah banget. Udah cukup umur tapi masih menggairah kan. Parah gak sih? Gue gak ngerti dia pake obat buat apa. Tapi dia tuh kayak bisa berkali-kali gitu loh. Ngerti gak sih kan? Misalkan gue udah nih. Terus dia udah beres. Udah keluar juga. Dia bisa lagi. Anjir gak? Wow. Gila kan? Olahraga. Itu aki-aki. Dia bukan aja suka olahraga atau gimana? Dia pertama katanya sih suka gym. Terus gue gak ngerti dia tuh suka kayak minum-minum madu-madu apa gitu. Jadi dia tuh kalo misalnya dia habis kayak gitu. Dia tuh bisa gitu lagi. Bisa berdiri lagi. Kan kalo cowok tuh kan biasanya nahan dulu kan berapa menit gitu ya. Dia jadah dulu kayak sebat dulu. Jadah dulu lah gitu kan. 15 menit, 10 menit. Dia enggak. Udah bisa abis gitu. Bisa mau lagi. 15 lagi. Terus lo ladenin? Iya sih. Soalnya gue. Lo juga hyper? Enggak. Enggak hyper-hyper banget. Cuman gue. What to do it-nya aja sih. Kan lumayan kan. Terus gue. Maladeninnya juga karena gue gak cinta. Jadi gue biasa aja gitu. Ngerti gak sih? Kan kalo sama yang cinta kan enak ya? Jadi lebih kayak bergairah kan kalo sama yang cinta. Kalo ini kan gue gak cinta kan? Enggak pure cinta karena gue cuman suka duitnya doang kan? Jadi gue biasa aja. Mau berkali-kali pun main temennya tuh gak ada rasanya. Ngerti gak sih Kak? Gak sih? Iya. Dan dia tuh bisa seminggu tuh bisa ketemu gue 3-4 kali loh. Ketemu terus sama gue nelfon mulu. Pokoknya, kamu gimana gini-gini jemput ya? Jadi dia tuh udah booking duluan hotel lah. Terus segala macam. Terus gue kayak, anjir ini kaki-kaki gila banget ya. Maksudnya kok bisa sekuat itu gitu loh. Yang aku anehin tuh. Dia tuh kan udah 50 ya umurnya. After mau 51 gitu loh. Dia bentar lagi tuh langkah tahun gitu. Gila gak sih? Dia masih keker banget. Pokoknya intinya tuh dia tuh kayak bisa 3-4 kali gitu kan ketemu aku. Bener-bener yang, aku aneh banget sih Kak. Soalnya kan umur-umur segitu kan biasanya kan udah letoy-letoy gitu kan. Ini enggak. Dia masih seger. Ini masih hot banget. Masih hot banget dan gedong ya, Shay. Soalnya kan aku pikir koko-koko kan gak mungkin segedong itu kan. Ternyata enggak ini. Aduhai. Ini enggak banget. Sebenernya kalau di spill ya. Kayak mantan aku yang aku pacaran itu. Lebih enak sama koko ini sih mainnya. Nah kan dia lebih gedong gitu kan. Tapi durasinya emang si koko ini tuh gak lama. Jadi dia emang bentar. Cuman bisa berkali-kali. Ngerti gak sih? Kayak bisa. Kayaknya kalau 24 jam gue disitu tuh baru disitu 24 jam kali ya. Oh. Gila kan? Oh my God. Banget. Sumpah aneh banget. Tapi dia tuh ada yang kalau misalnya dia lagi minum. Gak bisa bangun gitu. Ngaji kayak baal gitu kali ya. Gak bisa bangun. Jadi makanya dia kalau setiap ngajak kayak gitu. Di saat gak lagi minum. Karena kalau lagi minum dia bener-bener dia bilang sama aku kayak. Gak bisa nih gue kalau lagi minum gak bisa ya. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa bangun kata dia. Namanya juga kolot kata dia gitu kan. Namanya kayak aki katanya. Oh tapi di saat dia gak minum tuh parah banget. Bisa sampai 45 kali. Kayak gitu doang. Kayak bener-bener. Aku tuh kayak mikir. Ih capek juga ya. Maksudnya. Gue sebenarnya pacaran kan aku gak publis nih sama yang kedua. Aku gak publis. Aku cuman ceritanya sama temen deket aku aja. Temen-temen deket aku. Aku ceritain. Tapi. Kalau sama yang pertama. Aku masih baper. Masih ada perasaan nanti gak sih kak. Karena bener-bener ditreat. Gak cuman masalah seks. Dia ngetreat aku tuh bener-bener ngetreat banget kan. Jadi pas aku temuin. Yang kedua ini. Beda banget. Karena aku gak pakai perasaan. Jadi. Kayak cuman mempelantiaskan doang gitu loh. Tapi kalau nafsu. Aku nafsu yang kedua sih. Daripada yang pertama ya. Walaupun gak pakai perasaan. Walaupun gak pakai perasaan. Jadi cuman nafsunya doang. Aku ambilnya nafsunya doang deh gitu. Karena bener-bener enak banget. Sumpah enak parah. Jadi kayak bener-bener yang. Kan aku tuh suka. Kalian pernah gak sih? Ini kan cewek ya. Kalau cewek-cewek tuh. Karena aku sering main kali ya. Dulu sama koko ini. Terus aku tuh kayak. Kak tau shower gak sih? Shower? Shower yang di kamar mandi gitu loh. Tau. Aku sempat cerita sih. Aku pernah cerita sama temen aku juga. Dan sama cowok aku sekarang. Kayak aku tuh hobi banget gitu loh. Hobi kayak showeran gitu. Ngerti gak sih? Showeran. Kayak shower kamar mandi. Itu disemprot-semprot gitu. Kalau kita lagi bis. Kayak gila-gila gimana gitu. Oh iya iya iya. Aduh suka gitu? Suka banget. Gue gak suka nonton bokep. Jujur gue gak suka nonton bokep. Kan ada beberapa cewek yang suka nonton bokep kan. Gue lebih jijik kalau nonton bokep. Karena kayak. Ih apa sih gitu. Kayak ngeliatin orang lain apa gimana. Lebih jijik. Jadi sensasi gue tuh lebih kayak. Gue sendiri aja. Kayak gue berhal di kepala gue. Kayak jalan-jalan. Tapi kayak gue lebih suka shower gitu. Jadi temen gue tuh kadang suka ledekin gue. Eh shower, shower gitu loh. Kalau gue kamar mandi nih. Pasti temen gue bilang. Lama nih pasti lama. Gitu kalau gue mau mandi. Soalnya maksudnya lo masturbasi pakai shower? Iya. Kan kalau orang pakai tangan ya. Kadang kalau cewek. Gue enggak. Malah gue gak suka pakai tangan gue. Jadi gue lebih suka pakai shower. Karena kan kayak basah-basah gimana gitu. Perih gak sih? Karena gue juga kan suka sama cowok yang keringetan kan. Kayak keringetan banget. Sampai kesini gitu ya kan. Nah jadi gue lebih yang sensasi gue tuh bisa sange tuh karena basah-basah gitu loh. Betul gak? Nah iya. Bahkan gue tuh suka kayak gue pernah pengen di kolam berenang. Kayak gitu. Gue belum pernah sih. Perang gak lo main? Enggak. Di kolam berenang belum. Tapi di betak udah. Di betak pernah. Yang lebih parahnya lagi gue kayak pengen di pantai gitu. Enak kali ya? Kayak di ombak-ombak gimana gitu. Ke ombak orang darah. Di pinggir pantai ya? Di tepi pantai ya? Terus pantas-pantas sambil lu main. Iya enak itu. Itu enak banget. Itu enak banget. Dan kayak sensasi gue sampai sekarang sih gitu sih. Kayak gue lebih suka lama-lama di kamar mandi aja. Karena kan orang suka kayak. Lu ngapain sih lama banget sih lu di kamar mandi kan gue malu ya kalau gue cerita. Enggak gak ngapa-ngapain. Padahal gue suka showeran gitu. Dan beberapa temen aku udah tau. Dan aku juga udah tau yang sekarang. Jadi aku lebih suka berfantasi di pikiran aku aja. Sambil showeran. Kan enak banget. Kakak pernah nyobain gak sih? Showeran? Iya. Enggak. Cobain deh. Sumpah enak banget tau. Sumpah. Ketagihan. Sumpah. Temen aku juga pernah cobain. Enak. Sampai temen aku bilang. Emang rasanya apa ya? Lu cobain. Cobain di kloset. Terus lu sambil showeran. Lamain tuh showernya. Sumpah itu enak banget. Terus temen aku cobain dari lu. Gila ketagihan gue. Sampil bilang gitu. Sampil ketagihan. Temen aku. Sampil pipis-pipis gue. Gila gak sih? Terus aku kayak mikir ya. Aku juga gitu. Karena kayak lebih yang. Gimana ya? Kayak bahasa-bahasa gitu kan enak ya? Sumpah enak banget deh. Kalau showeran-souran gitu. Aku lebih suka kayak gitu. Tapi bedanya. Soalnya tadi lu bilang. Pacar. Eh laki lu yang sekarang. Laki atau pacar? Laki. Suami sih. Oh suami udah menikah. Udah. Ini kan masalah gue sama laki-laki dulu. Suami lebih tua atau gimana? Suami di bawah aku. Justru. Nah lo. Kok bisa punya suami yang di bawah lo? Nah. Maka nih aja. Jadi waktu itu. Aku karena sering pacaran-sami yang lebih tua. Terus sempet kayak ngomong gitu kan. Sama temen-temen aku. Enggak. Gue gak pernah mau pacaran. Atau nikah sama yang di bawah gue. Gue harus yang di atas gue. Ataupun kakek-kakek juga gak apa-apa. Yang bentar lagi. Mau. Dead gitu. Ya Allah. Sermaman. Gak apa-apa gitu. Maksudnya kayak. Gak apa-apa. Yang penting kayak. Gue tuh lebih suka selera yang lebih tua. Aku mikirnya gitu kan. Eh ternyata ketemu suami-suami aku. Yang mesti di bawah aku. Jadi kayak bener-bener aku yang ngajarin dia gitu loh. Ngajarin apa? Ngajarin di kasur. Gimana sih? Oh I see. Iya jadi kayak. Berarti umur-umur suami lo. Di bawah lo satu tahun. Di bawah aku satu tahun. Aku temu dia itu. Setelah. Abis putus sama si koko. Abis putus sama si koko-koko ini. Ketemu. Ketemu lah. Sama dia. Di bawah aku kan setahun. Nah akhirnya aku yang ngajarin gitu loh. Aku yang ngajarin pertama kali. Dia ML. Berarti lo dapet perjaka? Hmm. Beruntung gak sih? Sedangkan gue. Gue suka. Padahal gue binal banget ya gitu kan. Tapi padahal gue dupacanya sama yang kolot-kolot. Sama yang lebih tua. Tapi lo dapet anak perjaka. Tapi lo dapet yang bener-bener perjaka gitu kan. Kan jarangnya say. Dapet yang gitu. Malah temen-temen gue aja kayak. Gila enak banget sih lo dapet yang perjaka. Gimana maksudnya enak gak saya perjaka? Enak dapet perjaka. Enak. Enak banget sumpah. Enaknya apa? Pokoknya. Soalnya itu sebenarnya kalau perjaka kan berarti mereka belum pernah berhubungan. Otomatis keluarnya cepet dong. Dan secara gaya. Secara durasi itu memang pasti. Pasti dia gak lama. Yang terbangnya gak ada lah. Kurang-kurang lah ya. Kurang pengalaman segala macem. Cuman lebih enaknya tuh kayak lebih seset gitu ya. Kalau menurut gue. Lebih apa? Kayak lebih seset gitu loh. Keset. Keset iya. Keset. Emang iya? Iya. Sumpah. Jadi kayak rada dia. Kan padahal kan udah gak. Pih kan. Udah ngeperawan kan gitu. Tapi dia tuh kayak yang masih. Kayak seset gitu. Kalau perjaka tuh. Terus aku kayak mikirnya. Ini orang gak bisa masukin apa gimana gitu. Aku mikirnya. Dan pertama kali yang ngajakin ML tuh aku. Jadi kan aku udah pengalaman sama yang lebih tua kan. Dan kayak aku pertama kali kenal sama dia tuh. Aku mikir. Ah dia juga pasti udah pernah dong. Maksudnya masa iya sih. Masa iya. Belum pernah ML gitu kan. Aduh gak mungkin banget. Terus aku udah kayak ngasih kondom nih. Aku lemparin kondom ke dia. Sumpah. Terus dia sampe kayak. Ini apa gitu nih. Apa ini maksudnya gitu-gitu kan. Terus aku bilang kan. Ya lo tau dong kalau dilemparin kondom harus apa. Aku bilang gitu. Terus kayak. Dia masih malu-malu tuh kayak. Ih gue gak pernah sumpah gue gak pernah gini-gini. Terus aku kayak masa iya sih. Maksudnya umur-umur 17 tahun, 16 tahun kan. Gak mungkin dong anak SMA gak pernah kayak gitu. Terus akhirnya aku kayak coba-coba gak jelas gitu loh. Kayak caper-caper. Kayak bikin dia sangnya gitu. Lo tauin. Enggak gue gak apa-apa yang sih. Gue cuman kayak buka baju. Pertamanya. Gue bilang dia gerah banget ya. Apa yang buka baju. Gue cuman pake BH doang. Terus dia kayak. Ih apaan sih. Tutupin-tutupin. Dia gitu-gitulah. Yang masih kayak polos-polos gitu kan. Gue sengaja-sengajain aja. Kayak. Masa sih lo gak pernah. Masa sih lo gak mau. Aku bilang gitu. Terus kayak. Gue-gue gak mau beneran. Jangan deh. Nanti aja ya. Dia sampe ngomong gitu. Terus kan aku udah kayak. Gimana ya. Karena aku suka kali ya. Sama cowok aku yang ini ya. Sekarang. Jadi aku tuh penasaran nih. Penasaran nih. Gue kalau belum dapet. Penasaran nih. Gitu ngerti gak sih kak. Aku tuh anaknya penasaran banget kan. Pokoknya harus sampe dapet sama gue. Kenapa sih dia gamut sama gue. Aku mikirnya gitu. Aku takutnya dia. Gamut sama aku karena. Apa denger omongan orang ya. Gitu ngerti gak sih kak. Aku takutnya dia denger kayak. Aku pacaran sama yang lebih tua. Kayak aki-aki gitu. Gitu ngerti gak. Terus kayak. Apa jalan-jalan dia gak mau ML sama gue. Gue gara-gara dia tau ya gue pernah pacaran sama yang. Aki-aki gitu. Terus. Jadi dia gamau sama gue. Gitu-gitu kan. Terus aku paksa tuh. Aku rangsang-rangsang. Gue cium-ciumin gitu. Ngerti gak sih. Sampai dia tuh kayak. Diam gitu. Polos banget. Pucet gitu. Pucet. Panik ya. Wah. Pucet sama lu. Sumpah. Ini kayak gue yang merkosa tau gak sih. Kayak bener-bener pucet. Panik. Yaudah gue kosorin aja. Bener-bener gue ciumin aja. Terus dia kayak. Pasrah dong akhirnya. Karena diciumin sama gue yang kayak gue udah telanjang bugil. Anjir. Masa gak diapapain. Gue udah telanjang bugil nih. Maksudnya. Terus di akhirnya kayak. Lu ngapain. Lu ngapain. Ya gue udah telanjang bugil. Bener deh lo kayak ngapa-ngapain gue. Terus kayak. Yaudah tapi gue belum pernah. Gimana caranya. Anjir gak gue main ketawa banget sih. Sangat banyak ya Wak. Terus aku kayak. Serius nih serius gak sih. Lo belum pernah. Belum pernah sumpah. Gue cuman-ciuman doang. Terus akhirnya kayak. Aku yang ngajarin dong. Lu ngajarinnya gimana coba. Ya awalnya kan cuman dulu kan. Pegang-pegangnya. Pegangin aja. Pegangin aja. Pegangin aja. Gimana sih. Terus akhirnya dia. Gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Gue ajak bawah. Gitu-gitu. Terus akhirnya. Akhirnya dia menikmati dong. Terus kayak. Terus gimana lagi. Gimana lagi. Ya lo pasang aja nih kondominya cepetan. Gitu-gitu. Terus akhirnya. Begitulah. Terus dia kayak. Ini gimana. Ya udah lo masukin aja cepetan. Masukin. Kan aku tiduran dong posisinya. Dia kayak gak ngerti gitu kan. Gimana masukinnya. Gak ngerti gitu loh. Mencelah. Mencari-cari gitu loh. Lobangnya dimana gitu kali ya. Terus akhirnya. Pas udah gitu. Aku yang ngerasa enak sih. Aku gak tau ya. Dia. Dia kan perjaka kan. Enaknya apa? Enaknya tuh kayak. Kayak lebih. Lebih kayak. Kesatnya kayak baru. Gimana sih kak. Kalau misalnya kita. Yang original gitu kan. Kalau barang original kan. Lebih beda gitu kan. Masih glass. Gak tau masalah itu. Belum pernah dapet yang perjaka. Masih. Gak pernah cobain. Iya enak banget. Sumpah itu tuh bener-bener kayak. Yang masih polos juga kali ya. Dianya. Jadi kan belum tau apa. Udah nih. Udah kayak gitu. Udah sekali. Jadi terus-terusan. Gak sorry. Pas pertama kali dia main sama lo. Cepet. Cepet. Lo dapet gak tapi? Enggak. Lo gak dapet? Enggak kayak bener-bener yaudah. Gue kayak gak keluar juga ya kan. Karena kan gue kayak seakan-akan tuh ngajarin anak TK nih. Baru mau belajar gitu. Terus akhirnya yaudah dong. Terus udah selesai. Cepet banget deh. Gak ada sampe. Bahkan beberapa detik doang. Terus udah. Terus dia kayak kaget gitu. Ih udah-udah-udah. Kayaknya masih polos gitu kan. Saya kayak ah udah apa gue gak kerasa anjir. Kayak gak tau gitu kayak. Ah udah. Udah serius. Iya udah-udah keluar. Udah keluar. Oh. Gak kira belum. Soalnya gue masih pengen. Terus abis itu aku kayak gak merasakan yang kayak kenikmatannya lah. Terus akhirnya aku pacaran sama dia lama sampe sekarang dong. Ampe nikah. Ada yang ketagihan dia? Ah oke. Jadi candu. Iya jadi candu say. Tapi dia tau sih kayak. Dia udah tau dulu. Maksudnya masa lalu aku kayak apa. Aku cerita juga. Aku pernah bercerita sama yang lebih tua atau gimana. Dia tau juga sih. Jadi. Gak jadi satu problem gitu loh. Jadi dia gak mempermasalah itu gak apa-apa. Terus akhirnya. Jadi aku kayak ngerasa. Yang pertama ngajarinnya kan gue. Ngajarin lo seks kan. Maksudnya ngajarin lo ML. Kayak gitu sama gue. Kok jadi lo yang ketagihan sekarang? Jadi dia malah yang lebih parah. Kayak lebih yang. Dari hype-an. Pengen lagi-main lagi kan. Ketagihan say. Terus kan. Kalo gue tuh kan. Kayak. Gimana show-nya gitu kan. Kayak gue gak pernah meminta. Lo harus giniin gue ya. Enggak. Jadi aku tuh kalo udah. Berdua gitu ya. Udah kayak cium-ciuman. Udah apa gitu-gitu. Yaudah aku pasrah deh. Mau diapain aja. Gitu ya gak sih kak. Gak kayak pernah. Eh lo nantinin gue ya. Jolatin gue apa gimana enggak. Kayak. Yaudah deh gimana lo aja. Lo ngapain gue aja. Gue pasrah gitu kan. Nah. Aku udah setahun nih pacaran sama dia ya kan. Ini pas masih pacaran gitu kan. Udah setahun aku pacaran sama dia. Akhirnya tuh kayak dia yang lebih pintar dari aku. Ngerti gak sih? Masalah seksnya tuh kayak lebih pintar gitu loh. Padahal yang ngajarin kan aku. Pertamanya dia berjagain sama aku. Malah dia yang lebih pintar. Kayak. Kayaknya kalo cium-ciuman suka nonton-nonton bokep kan. Gue gak tau kali ya dia nonton bokep bagaimana. Kayak akhirnya tuh dia tuh kayak suka. Dia tuh kayak pernah nanya gitu sama. Eh kamu pernah gak dijilatin? Dia pertama yang ngomong gitu. Terus kata gue. Belum pernah sih. Aku yang belum pernah tuh kayak masalah. Kayak gitu-gitu loh. Terus akhirnya dia kayak. Dia yang ngajarin aku malah. Nanti kamu giniin aku ya. Kayak nanti aku jilatin kamu ya gini. Kan kata gue. Anjir pertama kali lu ngewek pertama sama gue. Sekarang malah gue yang diajarin. Gitu ngerti gak sih Kak? Kayak bener-bener dia yang tau. Bener-bener dia tau segalanya gitu loh. Kayak dia yang bener-bener ngeenakin aku banget. Aku jujur kalo masalah. Kayak kepuasan. Enak tuh sama dia. Karena aku dapet feelnya gitu. Pertama aku sayang. Aku cinta ya. Kan jadinya kalo udah cinta kan. Sanginya enak ya Shay. Kalo gak cinta kan gak enak sanginya kan. Nah jadi. Aku pertama kali. Kayak gitu sama dia. Pertama kan aku dapet perjakannya juga. Gitu kan. Yolah menang banyak lah ya intinya. Menang banyak. Terus aku dipuasin juga. Sampai detik ini anjir. Dipuasin mulu kan. Terus aku kayak mikirnya. Hyper. Dia juga hyper kali ya. Jadi kayak. Tiap hari banget. Karena kan dulu pas aku pacar nama dia. Kan rumah dia sering kosong. Jadi kita gak usah nyawa room-room kan. Jadi aku bener-bener yang dirumah dia aja gitu. Tiap hari ketemu. Tiap hari begitu. Sampai kadang tuh sehari tuh bisa. Tujuh kali kali ya. Oh wow. Iya. Itu paling parah banget sih. Kayak. Aku bener-bener berdua sama dia dirumah tuh bisa. Dari pagi sampe ke malem. Gitu aja gak keluar-keluar kamar. Dan akhirnya aku kayak mikir. Kalau gak mungkin ya. Maksudnya pacaran terus gini-gini terus sama dia. Aku tuh gak pernah ada ngobrol-ngobrol sama selesai. Terus mau nikah sama apa kan. Jauh banget ya. Maksudnya kan itu masih umuran 18-19 tahun kan. Jadi belum ada kesitu-situ. Jadi masih yang ya. Apa ya. Masih kayak. Main-main aja gitu. Tapi aku gak pernah. Sama yang lain sih. Pas pacaran sama dia kayak. Yaudah bener-bener sama dia aja gitu kan. Karena aku tiap hari ketemunya sama dia. Ya gak mungkin dong aku bisa bergerak kesana-sini sama yang lain gitu. Terus akhirnya. Sampai aku tuh umur sekitar 19 tahunan. Karena udah ngerasa. Ini ya kali. Udah tiap hari kali ya kayak gitu. Terus sama dia. Tapi sih kayak jadi kan. Hyper juga kan. Akunya juga hyper. Dia juga hyper. Kejadian lah. NBA. Karena kan udah bebas banget kan. Di rumah dia kosong. Gak pernah ada orang. Kayak orang tuanya pulang malam segala macem. Akhirnya kan. Dia anak-anak muda kan gak bisa kontrol. Ya gak sih Kak. Awalnya mungkin kontrol. Ya kesana-sananya kan. Enggak lagi. Kejadian. Kejadian lah. Akhirnya aku nikah sama dia sampai sekarang. Sampai aku punya anak. Tapi. Aku tuh kayak bener-bener yang. Aku ngerasa. Aku kan NBA ya. Ambil door nikah. Gue gak malu sih. Kayak biasa aja. Karena banyak kok yang kayak aku juga. Kasus-kasus kayak aku. Di luar nikah. Ambil segala macem. Ya mungkin karena pergaulan juga kan. Pergaulan yang kayak gitu. Jadi aku gak pernah nyalahin juga sih. Kalau misalnya masalah. Kayak banyak orang hamil di luar nikah. Ya karena emang. Rata-rata di selingkungan aku tuh. Kayak gitu semua. Jadi aku gak pernah malu tuh. Kayak hamil di luar nikah. Apa gimana. Takut dia omongin. Oh kan dulu kan kayak gitu ya. Tapi aku sama dia tuh. Kayak bener-bener yang. Kan dia bandel banget kan. Dia tuh bandel banget dari. Aku pacaran sama dia. Emang dia tuh pertama kali seks sama aku. Bener-bener sama aku. Diperjakan. Tapi dia tuh gak pernah bandel sama cewek. Dia tuh bandelnya kayak. Bandel tongkrongan aja. Tidongkrongan gitu sama temen-temen gitu kan. Akhirnya. Aku pikir. Wah kayaknya ini pas banget nih buat aku. Soalnya. Kalau pertama. Aku sama aki-aki tuh kan. Sukanya. Dia di treatnya tuh kan manja kan. Kadang kan aku suka di mong gitu loh. Kayak suka di manja-manja. Suka di apa ya. Aku tuh lebih suka tuh. Dia tuh lebih. Ngajakin aku yang kayak anak kecil gitu loh. Jadi aku tuh suka banget di treat kayak gitu. Nah. Aku tuh gak suka sama cewek yang centil. Merti gak sih Kak? Kayak centil sama cewek-cewek gitu. Aku gak suka. Nah akhirnya pas aku ketemu sama laki aku yang ini. Dia tuh gak centil sama cewek. Bahkan dia ngobrol aja sama temen aku aja gak pernah. Jadi kalau misalnya aku buat temen. Terus ada dia. Dia gak pernah ngobrol sama temen aku. Dia bener-bener pendiem gitu kan. Terus aku kayak mikirnya. Ini emang cocok sih. Maksudnya emang cocok kayak. Gimana ya? Cocok sama aku. Klop lah. Karena aku kan pertama. Kalau sama aki-aki itu kan di treatnya. Bener-bener manja. Sama dia. Manja sih enggak. Cuman. Dia perhatiannya tuh lebih kayak yang. Dia ngehargain akunya. Dia gak centil kemana-mana. Dan lebih enaknya lagi. Aku dapet semuanya gitu loh. Pertama aku dapet dia perjakanya. Polosnya ya kan. Polosnya dia masalah dunia-dunia. Seks lah ya. Sedangkan aku liar. Liar banget. Aku bandung banget gitu. Maksudnya kayak. Kayak bener-bener lingkungan aku banyak banget. Yang kayak gitu gitu kan. Sedangkan. Aku sekarang dapetin. Cowok yang. Gak sama sekali pernah. Seks sama siapa-siapa gitu. Baru sama aku doang. Makanya aku kayak ngerasanya. Gila sih. Aku bersyukur banget sih. Punya cowok yang. Baru pertama kali kayak gitu sama aku. Akhirnya lo nikah. Dan akhirnya gue nikah. Happy family. Happy ending. Gitu ya. Ya maksudnya apapun ya. Lagi-lagi maksudnya apapun. Masa lalu kita gitu ya. Maksudnya itu jadi pelajaran aja. Buat kita gitu. Untuk kedepannya gitu kan. Ya sih banyak banget sih. Soalnya yang gue pelajarin dari yang kayak. Gue pacaran sama yang lebih tua di atas gue. Jadi gue bisa lebih. Ngambil pengalamannya tuh banyak. Gak cuman masalah pengalaman seks doang ya kak. Dari masalah perjalanan hidup. Apabila kan gue sering ngobrol. Di talk sama yang lebih tua juga kan. Kayaknya sebenernya lebih. Kalo. Nyambung tuh sebenernya lebih nyambungnya sama yang lebih tua sih. Kalo aku ya. Kalo sebenernya nyambung tuh kelopnya sama yang lebih tua. Tapi. Maksudnya karena aku dapetinnya yang gak centil. Cowoknya. Jadi aku masuk-masuk aja gitu. Kalaupun dia di bawah aku ya. Jadi aku kayak. Ngerasanya. Gak semua tuh kita bisa liat. Dari umur gak sih. Iya gak sih kak. Balik ke personality-nya masing-masing. Apalagi kan kita. Kayak bener-bener yang. Aku kan pernah pacaran sama yang. 20 tahun ya berarti bedanya sama aku. Kayak seumuran. Papa gue anjir. Iya gak sih. Terus aku kayak mikir. yaudah lah ya. Maksudnya. Umur itu gak bisa kita. Maksudnya. Gak bisa orang juga ngejudge gitu dong. Kayak kan. Kebanyakan. Kalo cewek. Masih muda. Jalan sama yang lebih tua. Kan disangkanya. Oh ini tuh cewek gak benar. Apa gitu-gitu kan. Nggak tuh gak juga. Menurut aku tuh kayak. Kalo sepengalaman aku ya. Ya sama aja. Kok pacaran sama yang masih muda. Seumuran. Atau sama yang di atas kita. Sama aja kok. Kalo misalnya. Mau berbuat gitu mah. Gitu aja. Iya gak sih Kak. Kan namanya. Apa ya. Kalo seks mah. Gak dilihat dari umur kan. Maksudnya kayak. Kalo kita. Lebih suka sama yang lebih tua. Emang kenapa. Iya gak sih. Ya itu kan pilihan ya. Maksudnya itu hak-hak kalian gitu loh. Itu kan hak kita gitu kan. Nah sekarang aku. Endingnya. Aku gak dapet yang zong-zong banget. Ya kan. Walaupun aku pernah pacaran sama Aki-Aki. Ape gimana. Ya dapetin yang muda-muda. Juga kan gak Aki-Aki. Gitu loh. Ya makanya aku bilang tadi. Alhamdulillahnya happy ending ya kan. Maksudnya sekarang udah menikah. Ya kan. Punya suami. Punya anak. Dan nerima aku lagi. Bener. Itu yang paling penting bisa nerima kamu. Karena susah banget loh. Nyarian nerima aku apadanya susah banget. Karena kan aku bandel banget. Bandel banget. Banget banget banget. Bandel. Terus kayak. Pokoknya dia juga sama sih bandel. Cuman kan lebih bandel aku dong. Kan aku perempuan. Maksudnya kalo laki-laki. Bandel masalah tongkrongan. Kayak gitu mah gak masalah lah ya. Tuh mah udah biasa lah ya. Kalo cowok. Kalo cewek kan liar itu kan. Kayak apalagi aku kenal sama. Kek senang kayak cewek bandel. Cewek nakal. Kayak gitu ya. Image-nya udah beda. Jelek banget lah gitu loh image-nya. Tapi Alhamdulillah dia nerima aku apadanya banget. Bersyukurnya juga sih. Ya Alhamdulillahnya itu. Ya Alhamdulillahnya itu. Mungkin dari MBA-nya kamu itu. Maksudnya jadinya. Ya Tuhan kasih tuh. Ini pelajaran buat lo ya. Biar lo gak bandel lagi. Udah biar lo nikah deh. Mungkin gitu deh. Biar lo berhenti nih. Berdua gitu ya. Bener. Biar lo gak bandel-bandel lagi. Biar lo dikasih anak. Jadi mikir kali ya. Kalo dikasih anak kan gitu kan. Jadi kita lebih. Oh iya dulunya gue bandel. Gak mau nih sampe anak gue kayak gue. Gitu kan. Biar dulu anaknya berberapa sekarang? Anak aku 3 tahun. 3 tahun cewek? Cewek. Apalagi cewek kan. Gila gue takut banget. Iya itu. Karena akunya ngerasa. Aduh gue dulu bandel banget. Kayak. Ya ampun dari SMP ngerokok. SMA udah dugem. Udah minum. Aku takut dong anak aku kayak. Sekarang gimana kan bergaulan. Aku takut juga. Tapi untungnya lagi. Aku suka berpikirnya. Walaupun aku MBA. Walaupun MBA gitu. Tapi kayak apa ya. Tapi ada jalannya gitu loh kak. Kayak ada hikmah dibalik semua itu ya kan. Jadi masalah yang menyadarkan lo. Dari hal-hal kayak gitu. Bagi pribadi yang lebih baik. Yang seumuran aku kan. Kebanyakan MBA. Tapi udahan. Divorce. Kalau masih utuh sampe sekarang ya. Nah bersyukurnya gitu. Semoga awet-awet ya sampe tua nanti. Makasih Amin. Dan tambah baby lagi. Mau sih. Iya. Lu gak lo gak KB kan? Aku lagi. Lagi sih. Lagi sih? Iya. Oh ya ampun gak kelihatan berapa bulan. Baru dua bulan jalan tiga. Oh baru. Ya Alhamdulillah. Biar sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih. Ya ampun lah happy banget. Iya. Itu dia pelajaran yang buat kita masuk apapun masa lalu kita. Yaudah gitu loh. Semuanya balik lagi. Kita gimana kita mau bebenah diri. Mau perbaiki diri. Menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Bu Mil sehat-sehat. Amin. Semoga dede bayinya juga sehat. Amin. Bisa happy sampai tua sama suami dan anak-anak ya. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi pelajaran aja nih semuanya untuk kita ya. Yang baikin silahkan ditiru. Yang jelek-jeleknya jangan. Terima kasih telah menonton Jangan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye. Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.